aloha welcome back to YouTube Maliki Nielsen YouTube channel ya dari Lombok Mataram sekarang adalah hari Jumat hari Jumat berarti kita akan membahas tentang self-help kunci hidup tips dalam hidup supaya hidup menjadi lebih baik tips ini berdasarkan pengalaman pribadi yang yang dikombinasikan dengan buku-buku sari-sari buku pengembangan diri yang ada di pasaran sekarang ini kemudian saya akan coba bagikan kepada teman-teman sekalian hari ini temanya adalah atau pembahasannya adalah tentang lupakan tujuan goals target whatever the name just focus on the system where you are belong to oke let's check it out focus on system instead of tujuan jadi itu dia kemudian tujuan bukan untuk dicari tapi tujuan yang akan menemukan diri kita sendiri kita hanya perlu melakukan yang terbaik terhadap apa yang harus dilakukan saat ini saat ini detik ini juga apa yang seharusnya kita lakukan setelah menyadari pertanyaan ini kita akan terbebas dari perasaan tertekan di detik ini apa yang berarti buat kita biasakan pertanyaan buat pertanyaan kepada diri sendiri seperti itu if you want a better result then forget about setting goals focus on your system instead focus be the better in the process oke sistem itu artinya kita membuat sebuah habit kebiasaan karena sistem tentunya seperti rantai sepeda atau rantai sepeda motor ya dimana setiap pelor pelornya itu setiap lingkaran-lingkaran kecil itu kan di satu-satukan tuh itu namanya sistem berarti dalam sistem itu ada penyambung kemudian dia juga punya apa namanya part-part atau bagian-bagian nah part-part atau bagian-bagian yang akan kita bahas disini maksudnya itu adalah kebiasaan-kebiasaan-kebiasaan positif ya seperti apa itu kebiasaan kebiasaan itu yang kita lakukan bukan satu atau dua hari atau tiga hari atau seminggu bukan kebiasaan itu yang kita lakukan terus menerus tanpa henti itu namanya kebiasaan dan kebiasaan positif dan kebiasaan yang bermakna untuk mengetahuinya atau untuk membuatnya kita perhatikan diri kita sendiri dimana kita sekarang di pas apa kita sekarang kalau kita sebagai seorang pendidik kalau kita sebagai seorang dokter kalau kita sebagai seorang insinyur kalau kita sebagai pedagang kita sebagai siswa kita sebagai mahasiswa disana pasti ada kebiasaan-kebiasaan positif yang diminta oleh ladang-ladang identitas tersebut atau ladang-ladang pekerjaan tersebut dan itu adalah pekerjaan teman-teman untuk menemukan apa-apa kebiasaan positif yang ada di bidangnya teman-teman masing-masing kemudian disini di dalam kebiasaan itu kan ada pengulangan jadinya karena tidak dilakukan satu dua hari atau seminggu gitu tapi terus menerus jadi ada repetisi ada pengulangan dimana pengulangan inilah yang akan menguatkan dan membentuk yang namanya lifestyle atau gaya hidup yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan tadi repetisi itu jauh lebih penting daripada teori yang ada di sekolah formal oke yang diperlukan ya ketika kita melangkah dengan prinsip ini yaitu ada beberapa hal pertama mau melakukan apa yang diminta oleh pasal tempat kita berada tadi misalnya sebagai seorang siswa yang diminta adalah disiplin ke sekolah disiplin belajar menjaga penampilan supaya tetap sesuai dengan aturan sekolah rambut tidak gondrong kemudian tidak melakukan pelanggaran di sekolah rajin masuk rajin tepat waktu keluar kemudian menghormati guru dan warga sekolah kemudian kalau kita sebagai mahasiswa kita bisa membuat manajemen diri misalnya ikut organisasi mengatur waktu supaya tidak benterokan dengan kegiatan akademik kalau kita sebagai seorang pekerja sesuai dengan bidang pekerjaan kita masing-masing kita memberikan dedikasi kita disiplin kita tidak telat kerja kita tidak menggunakan fasilitas kantor untuk tujuan pribadi itu kebiasaan-kebiasaan ceritakan positif dan kita mau melakukan itu kita mau melakukan itu kemudian yang kedua tekad yang kokoh komitmen yang kuat determinasi berusaha belajar untuk menguasai pengetahuan dan skill jadi disini ada prinsip yang mengatakan bahwa pegang teguh komitmen jangan bersandar pada mood ya ingat itu jadi kalau komitmen itu lebih bersifat kuat strong stick gitu sedangkan mood itu pluktuatif bisa dia naik bisa dia turun dan kita sulit memastikannya karena ini tergantung kondisi lingkungan dan hati kita jadi kalau kita fokus kepada mood kadang kalau mood kita buruk kita tidak akan melakukan sesuatu yang baik ya sulit kecil kemungkinan kalau kita fokus pada komitmen besar kemungkinan kita akan tetap melakukan hal-hal yang baik gimana pun kondisi mood kita atau perasaan kita pada hari tersebut kemudian berani mengambil peluang jadi banyak orang nih sudah bersiap ini hapalatnya sudah sampai level atas kemudian dia udah belajar keras misalnya contoh kasus persiapan tes tes apapun entah PNS tes ujian nasional ujian masuk kampus dan lain sebagainya any kind of test misalnya dia sudah siapkan semua tetapi pada hari dia mentalnya lemah kemudian dia takut menghadapi persaingan padahal belum tentu orang lain itu memiliki kesiapan seperti dia tetapi karena dia takut bersaing dan lain sebagainya dan dia pikir aneh-aneh sehingga dia tidak konsentrasi ketika menjawab soal sehingga tidak memberikan hasil yang maksimal berarti disini jangan takut kemudian tahan banting tidak cengeng tahan banting mental yang kuat mental yang kuat ini tidak dibentuk sehari dua tetapi berdasarkan pengalaman ditempa ditempa berdasarkan pengalaman hidup jadi itulah yang membentuk mental kita kuat tetapi ini bisa dipelajari dan bisa kita di kuatkan teguhkan hati kita untuk menjadi seorang yang kuat secara mental ketika dijahati orang ketika kita direndahkan orang ketika kita diuji tapi kita tetap memegang teguh mental kita rahasianya kuncinya adalah kita memiliki sebuah prinsip prinsip yang menurut kita itu benar dan patut dan pantas kita ikuti terutama yang berasal dari agama misalnya contohnya adalah kita diuji misalnya melakukan sesuatu kelihatannya baik padahal tidak benar misalnya tapi kita tetap memegang teguh prinsip kita yang berasal dari agama tersebut jadi kita tidak melakukannya berarti rahasianya sebenarnya untuk pembentukan mental yang kuat itu adalah memiliki prinsip yang kuat teguh kokoh kemudian yang kelima kita bersyukur kepada Tuhan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa jadi kita berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita kehidupan dan segala apa yang ada di dunia ini dengan cara pertama bisa melalui lisan kita dengan langsung mengucapkannya yang tergantung yang tergantung keyakinan teman-teman kemudian bisa kita melakukannya dengan tingkah laku aksi misalnya menjaga apa yang kita miliki menjaga lingkungan memperbaiki diri dan lain sebagainya jadi itu adalah cara-cara kita bersyukur ya kemudian ada beberapa hal yang harus kita hindari ya pertama rasa takut jangan takut ya ganti takut itu dengan langsung kerjakan just do it ya no matter what the result kemudian jangan banyak berharap jangan banyak berharap ya just do the best don't think about the harapan dan lain sebagainya kemudian buang belenggu pikiran ya seperti pikiran hal-hal yang buruk was-was kemudian dan belenggu pikiran ini kan berasal dari hal-hal yang negatif sebenarnya oke jadi cuma itu yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat wassalam